Lah lah lah, storynya kok gak bisa di skip, kenapa ini? Halo semuanya, kembali lagi di channel Tutorin Oke, di video ini saya akan bagikan tutorial singkat Cara agar supaya status whatsapp kita gak bisa di skip saat dilihat orang lain atau teman kita Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat ya, di awal video Nantinya status kita gak bisa di skip, jadi harus ditonton sampai selesai teman-teman Nah, cara ini cocok sekali ya teman-teman untuk nge-prank teman kita Nah, untuk cara sendiri itu gampang sekali teman-teman Jadi pastikan untuk simak videonya sampai selesai ya Lalu saja ya teman-teman kita ke tutorialnya Nah, disini pertama pastikan teman-teman ya menggunakan aplikasi whatsapp yang paling baru Pastikan teman-teman update aplikasinya terlebih dahulu di platform Lalu saja ya kita praktekkan, kita buka saja aplikasi whatsapp di hp kita Nah, setelah terbuka seperti ini, kita langsung bikin status ya teman-teman Kita langsung praktekkan saja Nah, disini saya akan bikin status Kita pilih saja video atau foto teman-teman Karena disini kita bisa menggunakan cara ini untuk keduanya ya Jadi, untuk foto juga nantinya tidak bisa di skip dan video juga sama saja teman-teman Disini saya akan coba menggunakan video saja ya teman-teman Ini dia videonya Nah, ini untuk caranya itu kita pilih saja icon stiker yang ada di atas ini ya teman-teman Ini Lalu kita pilih lokasi yang putih ini teman-teman Kita klik saja Nah, ini lokasinya kan ini seperti lokasi kita ya teman-teman Kita pilih saja random, kita pilih lokasi anda saat ini, tidak apa-apa Ini cuma contoh saja ya teman-teman, kita klik saja Nah, setelah itu disini teman-teman klik saja ya ini warna yang putih Kita ubah menjadi hitam ini Nah, selanjutnya disini kita besarkan teman-teman Kita besarkan lokasi ini sampai menutupi semua story kita Nah, ini besarkan di zoom Nah, ini kan masih ada tulisannya Kita geser sampai tidak terlihat Seperti ini ya teman-teman Nah, seperti tidak ada lokasinya Nah, ini untuk triknya ya teman-teman Nah, setelah itu disini langsung kita kirim saja Kita kirim Tunggu sebentar hingga pengiriman selesai Tunggu Masih mengirim Mengirim story-nya, tunggu Nah, jadi begitu ya teman-teman caranya sangat gampang Kita tambahkan lokasi Lalu ganti lokasinya menjadi yang versi warna hitam tadi Besarkan sampai menutupi semua status kita Nah, nantinya status kita tidak akan bisa di skip teman-teman Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman Kita coba lihat Nah, ini dia Kita klik Nah, ini ada tulisannya Lihat lokasi ini teman-teman Nantinya kalau teman-teman bisa lihat di story-nya Pakai HP teman-teman HP temannya masuknya, HP lainnya Nah, nantinya ini tidak akan ada lihat lokasi ini teman-teman Jadi, begitu ya teman-teman Tidak bisa di skip ini Saya klik-klik, tidak bisa di skip kanan-kiri sama saja Jadi, harus dilihat sampai selesai Jadi, begitu ya teman-teman untuk tutorial singkat kali ini Semoga videonya bermanfaat Sekian dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya